Selamat pagi sahabat sarjana Ini adalah Engine dari Nissan Grand Livina HR15 Yang 1500cc Di video kali ini kita akan coba Mengecek Komponen-komponen Sperpad Atau komponen Sensor yang ada di HR15DE Serta aktuator atau pelengkapnya Tampak dari sisi belakang Ini bagian belakang Belakang mesin Kalau yang depannya kan sebelah sini Ini bagian depan Bagian depan mesin Kalau yang menghadap kap mesin Bagian di sebelah sini Kalau kawan sarjana buka Di kap mesin Yang kelihatan Nah ini yang ada penutup intake manifold Kalau dari sisi Kita mulai dari mana dulu Belakang dulu ya Belakang itu ada sensor Crankshaft position sensor Nah ini letaknya Di agak sudut bagian bawah Crankshaft position sensor Pas tepat di bawah Exhaust manifold Nah ini exhaust manifold ya Ada sensor crankshaft Kemudian Beralih ke atas Nah ini ada coil Ignition coil ya Nah ini ignition coil Ada 4 ya Ignition coil Kemudian Beralih ke sisi lainnya Disini ada speed sensor Nah ini untuk membaca deteksi Speed sensor yang ada di audio ya Jadi bacanya dari sini Untuk speedometernya Baca putaran dari output Transmisi Putaran gear Kemudian Dari Sisi lainnya Di bawah ini ada Reverse switch Nah ini untuk Fungsinya untuk menyalakan Lampu mundur Jadi beberapa konsumen Kalau lampu mundurnya Nggak bagus Atau reverse lampnya Nggak bagus Atau nggak nyala Kemungkinan Kerusakan ada pada Sensor ini Switch ini Ya Dia di Sudut kiri Di bagian manual Transmisi Ini kebetulan kan Transmisi manual Kita cek sekarang Lanjut ke agak atas Sudah mulai ke arah depan ya Ini ada Namanya EGR EGR Exhaust gas Recirculating Ya Yang untuk Mensirkulasikan ulang Gas Dari Exhaust Exhaust gas Recirculating Kemudian ada Ini namanya Water Temperature Sensor Ya Soketnya warna Abu-abu Dia berdekatan dengan Camsub Position Sensor Jadi teman-teman Kalau pengen tahu Water Temperature Sensornya Dimana Posisinya Di sebelah sini Dekat dengan EGR Soketnya Abu-abu Kemudian Camsub Position Sensor Fungsinya 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 Untuk Mendeteksi Posisi Bukaan Camp Jadi dia Bekerja sama Sama CKP Atau Camsub Yang dibawa Tadi Untuk mengecek Posisi piston Sekarang berada Dimana Atau di TMA Atau TMB Buka Gitu Ya Pemsa Awas Tate Oke Kemudian Kita Beralih Ke Bagian Depan Yang menghadap Cup Mesin Ya Ini adalah KNOCK Sensor KNOCK Sensor 45 derajat Nah ini Bisa diputer-puter Ini posisinya Ini KNOCK Sensor Ya Posisinya Berdekatan dengan Saluran Air Radiator Kemudian Di bawahnya Ini ada Namanya Nah Ini ada Salah satu Sensor lagi Yaitu Sensor Tekanan Oli Nah ini Sensor Tekanan Oli Ya Posisinya Agak kebawah Berdekatan dengan Dinamo Stutter Ya Ini posisinya Nah Mengarah Depan Bagian Engine Ini ada Yang kita Kenal Dengan IVT Atau Intake Pulp Timing Solenoid Nah ini Semacam Solenoid Disini Akan Mendeteksi Signal Dan Bekerja Sama Dengan CVTC Nah ini Akan Mendeteksi Bukaan Cut-up Intake Di RPM Tertentu Dia akan Kasih input Signal ke ECM Atau engine Control Modulnya Ini IVT Solenoid Di bagian Depan Tidak ada Sensor Di bagian Depannya Yang ada Poli crank Water pump Oke Sepertinya Sudah Semua Komponen Sensor Dan Signal Kita Sudah Bahas Jadi Teman-teman Bisa Cek Sendiri Dan Bisa Pahami Satu Persatu Bagaimana Saja Yang Teman-teman Perlu Periksa Kalau Misalnya Ada Problem Di Kendaraan HR15 Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya